Apa standarisasinya apa atau kriteriannya suatu daerah itu masih dominan ditetapkan sebagai zona merah? Sayang nih Pak Rakyat. Masyarakat bertanya kepada kami, Ibu kok tiba-tiba ada zona merah? Apa maksudnya? Kemudian selanjutnya, tentang seleksi beasiswa di BPSDM. Ini sama sekali tidak transparan, tidak terbuka. Kemudian selanjutnya Bapak, seperti keputusan yang sudah kita dengarkan sama-sama tadi, DPR menolak terhadap rancangan kanun ini, ini tentu ada sebabnya Pak. Kalau Bapak tidak bisa menyelesaikan dalam beberapa bulan ke depan ini, saya harap Bapak jangan lagi calonkan diri Bapak. Gagal Mama. Janji yang Bapak ucapkan itu tidak sesuai dengan perbuatan Bapak. Saya sendiri Pak kecewa. Bukan Pak satu lagi Bapak. Bapak tolong perhatian Bapak kepada masyarakat Bapak sendiri. Ini adalah tanggung jawab Bapak. Saya menilai, saya menilai Bapak belum ada tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Jangankan masyarakat tim pemenangan Bapak saja, Bapak tidak bisa Bapak urus. Sidang Dewan yang terhormat. Demikian kegiatan rapat paripurna dengan perwakilan. Pimpinan sedikit pimpinan boleh. Sudah tengah malam Kak, singkat saja ya. Ya, tengah malam tapi nanti dengar suara saya tidak jadi ngantuk. Terima kasih pimpinan yang saya hormati Bapak Gubernur Aceh. Yang saya hormati seluruh para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Saya pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mempertanyakan kepada Bapak Gubernur. Apa standarisasinya Pak atau kriterianya suatu daerah itu masih dominan ditetapkan sebagai zona merah. Sayang nih Pak Rakyat. Masyarakat menilai bahwa daerah yang sudah zona merah ini sangat berbahaya Pak. Tidak bisa dilalui atau bagaimana. Juga ketika ada aparat penegak hukum berdiri, itu rasanya Pak masih seperti masa konflik Pak. Ngeri, ngeri-ngeri. Masyarakat bertanya kepada kami, Ibu, kok tiba-tiba ada zona merah? Apa maksudnya? Kenapa enggak sekali zona hitam gitu? Apa karena nanti masyarakat, namanya aja masyarakat Pak. Apa nanti kalau sudah zona merah nanti dapat tambahan bantuan? Ini mohon Pak, jangan semena-mena membuat kebijakan yang terus meneror rakyat. Kasian rakyatnya. Sudah enggak dapat bantuan apa-apa, diteror, enggak bisa kerja. Perhatian Pak ini Pak. Bapak sebagai gubernur, Bapak buka mata hati Bapak. Bagaimana kebijakan yang perlu terhadap rakyat? Kemudian selanjutnya, tentang seleksi beasiswa di BPSDM. Ini sama sekali tidak transparan, tidak terbuka terhadap timeline-nya, waktunya, dan apa standar skor nilainya ini bagaimana? Ini mohon Pak, itu jajaran Bapak ditertibkan. Kemudian selanjutnya Bapak, seperti keputusan yang sudah kita dengarkan sama-sama tadi, DPR menolak terhadap rancangan kanun ini, ini tentu ada sebabnya Pak. Banyak sebabnya. Ini mohon ini jadi refleksi ke depan Pak, beberapa bulan lagi. Kalau Bapak tidak bisa menyelesaikan dalam beberapa bulan ke depan ini, saya harap Bapak jangan lagi calonkan diri Bapak. Gagal namanya itu Pak. Kami ini bukan karena tidak sayang sama Bapak, kami sayang sama Bapak. Kami bangga punya gubernur yang ganteng, senyumnya manis gitu ya, tapi janji Bapak itu enggak semanis senyum Bapak. Janji yang Bapak ucapkan itu tidak sesuai dengan perbuatan Bapak. Saya sendiri Pak kecewa Pak. Pesannya sudah dapat? Sudah? Ya bentar, bentar sebentar ketua. Jangan diceput-ceputkan ketua. Bapak, Bapak Gubernur, Bapak Nova Irian Syah, saya harapkan Pak Satu lagi Bapak. Bapak tolong perhatian Bapak kepada masyarakat Bapak sendiri. Ini adalah tanggung jawab Bapak. Saya menilai Bapak belum ada tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Jangankan masyarakat tim pemenangan Bapak saja Bapak tidak bisa Bapak urus. Banyak tingin berkorban untuk Bapak. Mereka komplain enggak bisa bertemu Bapak. Bapak harus ingat Pak, yang memilih Bapak itu bukan hanya karena memilih Bapak pada saat calon itu, tapi mereka lebih pada saat itu peduli sama Bang Wandi Kamu, Pak. Bapak harus peduli. Itu tim. Itu juga masyarakat Bapak. Jangan dikesampingkan, jangan dipandang dengan sebelah mata. Bapak kasih perhatian, Pak. Itu juga masyarakat Bapak. Baik, saya rasa itu saja. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Martini. Pak Agup untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih pimpinan sidang, Ibu Martini yang saya hormati, yang saya sayangi. Terima kasih atas aspirasinya. Saya mengutip nasihat sahabat kita terdahulu bahwa kawan terbaik adalah kawan yang mengingatkan ketika kita salah. Itu tadi saya kutip dari fraksi P3, kalau enggak salah. Terima kasih. Yang kedua, saya catat Ibu sebagai aspirasi, nanti saya coba renungkan, kontemplasi dan saya upayakan untuk penuhi aspirasi tersebut. Yang pertama yang bisa saya jawab malam ini bahwa kriteria, kemudian parameter dan variable-variable dalam menentukan zonasi COVID-19, mulai dari hijau, kuning, oranye, merah, dan hitam, itu adalah kewenangan Kementerian Kesehatan berdasarkan standar WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Yang kita lakukan di provinsi dan kabupaten kota adalah meng-input data ke dalam aplikasi, aplikasi yang membaca data, kemudian yang mengeluarkan zonasi tersebut. oleh karenanya yang kita upayakan adalah data yang benar, data yang akurat, sehingga keluaran zonasi hijau, kuning, oranye, merah, hitam tidak salah. Saya berharap sistem ini real, faktual, dan menurut peraturan perundangan-undangan memang ukurannya, variable-nya sudah ditentukan oleh Kemenkes berdasarkan standar WHO. Demikian Ibu Martini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur. Terima kasih.